Intro Kenapa itu akan kita melarang? Kau buat tidak? Ha? Sudah dilarang Sudah diberhentikan Jangan kau makan darah Walaupun sebesar jarak Jangan kau makan yang haram Walaupun sebesar jarak Perhatikan apa yang kau makan Lihat apa yang kau makan Kaji apa yang kau makan Ingat apa yang kau makan Tak kau buat dia Islam tak kau Ayat menghidup kau Perhatikan makanan kau Kaji makanan kau Ingat makanan kau Apabila kau mengakluk manusia Kalau kau tak memperhatikan makanan kau Setan kau Agantinya memperhatikan makanan Itu yang akan Terus Ar selamat menikmati maaf ya, saya bukan marah sama kita, justru saya mengadu sama kita saya istri berhubungi orang disini, saya mempunyai anak istri pesiri-siri kata orang berkata, membuat malu itu saya tidak pernah membuat malu, jika tidak ada masalah selama saya 2016 disini makanya mungkin ini bagi bapak kita, kami ini dari kantor karena adanya keluar di BPSR kami datang, kita itu orang kabanyu makanya ini kita datang, ya itu yang kita masukkan itu tadi ekspresi saya, spontan itu sih bukan bagi kita saya kita ini kan guru-guru saya kalau saya bisa kita minta data, supaya kalau mereka minta dari kami sudah ada data yang kita bisa berikan apa yang kita bisa pertama kan namanya kan Yaya Hasan Pak sudah ada itu Pak Lura artinya tuh, SKnya sudah ada di Pak Lura di Polsek juga sudah ada di Polsek juga sudah ada namanya Yaya Hasan itu pasti tidak punya tujuan Pak untuk mencernaskan kehidupan bangsa memberantas kemiskinan bukan memahjukan orang miskin kemudian dalam polas tanah polas tanahnya Pak melalui semua tanya sendiri Pak iya dari rakyat, maksud rakyat kepada rakyat apakah itu benar? maksud rakyat maksud rakyat tidak boleh dipaksakan bagi kami yang menganggung ajalan bersih tidak boleh memakai binatang karena pola makan binatang itu tidak baik sifat binatang itu tidak baik karakter binatang itu tidak baik nafsu binatang itu justru sangat tidak baik jadi apabila binatang dimakan Maka percintaan dari penyakit binatang Bodoh kepada manusia Dulu sudah terjadi namanya corona Terlebih lagi binatang ini Tidak pernah makan yang bersih Tidak pernah binatang Kalau mau makan dia kisih dulu Makanannya tidak pernah binatang itu Tahu yang mana yang halal, mana yang halam Jadi apabila binatang ini Terjanji kisih penyakit Di juga Bodoh menurunkan penyakit Dibi yang bodoh itu Diambil dari binatang Dibi yang sehat itu Diambil dari penyakit binatang dana lagi Silahkan Bu Jadi pola makan yang baik itu Pola makan yang bersih Pola makan yang sehat Kalau makan binatang kan mahal Kan bisa kita buat Beli baju, beli minyak, beli gas Sekarang Bu Makanan sudah rusak Makanan dikasih tahi Dikasih kotoran Air dikasih kapoli Saya air kan bikin sendiri Tidak mau minum air yang beracun Ya Bu Islam kan siapa? Islam kan bersih Tidak boleh menyalahkan orang yang salah Dibimbing Jangan menyalahkan yang salah dengan cara yang salah Menyalahkan yang salah itu Memperbaiki yang kalau itu dengan cara yang baik Tidak boleh dinyatuhkan Apakah itu termasuk Jangan menyalahkan agama Kenapa yang tidak berdasarkan agama? Sebab agama Islam Agama Kristen Agama Yahudi Agama Nasrani Semua mau yang bersih Dalam agama Kristen Ada yang namanya Advent Di dalam agama Hindu Di agama Buddha Ada yang namanya Mahindri Kenapa di dalam Islam Tidak ada diajarkan makan yang bersih? Apakah Islam menyalahkan orang makan binatang? Adakah di dalam hal-hal Menyalahkan binatang? Kalau Bapak mengatakan Memangguan Islam Tidak mengejarkan makan binatang Kita di anjurkan dalam agama berkumpa Dengan panggilan Berkumpa Benar Disitu Pak Bukan satu kewajiban Kewajiban kita rumah Islam Untuk berkumpa Banyak orang Banyak orang yang mampu Nah sekarang Kalau Bapak katakan Bagi yang mampu Kenapa Bapak mampu Membangun bagi ketika Kenapa tidak mampu Untuk membeli Saya memikinkan kesehatan Dia tidak mau sakit Saya lebih baik berjaga Daripada membeli Jadi Bapak berpendapat Bahwa dengan makan daging Kita akan sakit Sudah pasti dari mana Dari mana Sekarang dasarnya Bapak Dari mana Kenapa mengatakan Kalau dia makan daging Tolong bisa sakit Pendelitiam Saya kira Saya kira Begini Pendelitiam Saya kira Tidak Saya kira Tidak 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 Di mana saya melanggar Hukum Islam Apa yang saya buat Sehingga Muih itu Menyatakan Jatuh Ayo Agama Mengajar Kita akan menguntung Berkurban Itu adalah Masa Masa Dalam Pergi Paya Eh Sudah Moab Tendak Juru Tendak Baga Sekarang Berarti Bapak Disini Tidak Tendak Menurut Tendak Karena Tidak Tendak Kurban itu Bukan hanya Memotong Hewan Bapak Kurban itu Terutama Dia Kita Berkurban Dengan Dengan Kita Dalam Islah Ada Kurban Yang Lain Ada Ada Tidak Berkurban Dengan Sapi Atau Dengan Saya Tidak Pernah Berkurban Saya Melarang Memakan Hewan Bapak Seluruh Binatang Kenapa Menyalahkan Saya Aku Membawa Kepurban Sekarang Jadi Saya Kira Kita Katain Disini Memfirmasi Dengan Bapak Dengan Memarang Kita Yang Ada Sepanyolnya Tidak Tidak Keluar Dari Itu Persuara Tidak 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 Bismillah Rahman Rahim Astag Allah Inah Harik Allah Muhammad Rasulullah Allah Tuhan Muhammad Nabi Orang Rasulullah Terus Lagi Apa Tidak Apakah Bapak Nabi Muhammad Tidak Bapak Tidak Dengar Tidak 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 Bapak Tidak 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 ada 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 saya tapi ketika kemudian dalam atau membelajarkan dan pakis terbanyak tapi anak-anak mau cepat dia dapat mau bantu dia mengapal alpuran harus diajarkan makanan yang sehat di dunia sehat berpikir makanan itu banyakmu ada makanan yang halal baik lagi bekas bukan fokus di halalnya saja karena ada makanan halal baik lebih berkah sama ibu mau di halalnya saya boleh saya nggak cukup sama saya halal saya mau yang halal baik bekas sehat kuat baru ada tubuh yang sehat tubuh yang kuat kalau pola makannya tidak sehat tidak ada tubuh jasmani yang kuat kalau bisa eh maaf kita kandung ke atas wah sekarang pak sudah banyak yang pulang tidak bukan orangnya pak udah kan sama kami disini pak satu kakak berapa itu masuk dalam satu kakak namanya kakak biayasa beda dengan kakak rumah biasa berapa itu nanti bapak bisa minta lah sama luurah kan dari mana kan datangnya pak nanti bisa dikatakan itu kan terkait dengan masih ada pak masih ada yang hilang ini ya yang hilang yang bacaan di media itu yang kemudian yang kedua yang sholat tadi apakah memang benar sudah tidak sholat 5 waktu itu pak memang tidak boleh sholat 5 waktu apabila tidak bersih maksudnya sholatlah kamu apabila kamu sudah merasa bersih kalau tidak bersih tidak boleh sholat tidak boleh sholat tidak boleh harus bersih dulu bersih kriteria bersihnya bapak gimana makan yang bersih, pikiran yang bersih, bicara bersih, otak bersih, tempat yang bersih, masjid yang bersih jadi selama itu tidak bersih maka tidak sholat ya tidak sah sholatnya tidak sah sholatnya bukan dilarang sholat tidak sholat atau tidak sah sholat bukan dilarang sholat tidak sah sholatnya jadi harus menyelidihmu bukan begitu mu saya sampai dalam dengar sini mu makanya direkam sholatlah kamu sehingga kamu sudah bersih sudah sici bukan kamu dilarang untuk sholat benar atau tidaknya sholat itu hukum Allah tidak ada yang boleh menilai siapa yang sholatnya yang paling benar kecuali Allah karena sholat itu perintah Allah dan jangan kau larang orang mau melakukan sholat dosa ditanggung masing-masing siapa yang tidak sholat saya tidak pernah masuk neraka saya tidak sholat bukan orang lain yang masuk neraka apabila siapa yang tidak sholat bukan saya yang masuk neraka apabila saya tidak sholat bukan yang lain masuk neraka tidak ada yang boleh menghitung atau menilai siapa yang sholatnya benar dan siapa sholatnya yang tidak benar kecuali hanya Allah sholat terbuka karena sholat itu kualitas daripada Allah mungkin saya bisa tunggu dah dulu patah satu ketika berarti yang saya paham di selama ini ketika apa namanya ketika tidak ada apakah ada masjab tersebut atau masjab tersebut masjab saya imansabidi masjab saya islam yang saya ikuti fatwa ulama presiden saya Jokowi negara saya Indonesia agama saya islam Tuhan saya Allah Nabi saya Muhammad kitab suci saya Al-Quran sholat saya lima kali sehari semalam 17 rakyat kuasa diulang amanat bermasyarakat berinteraksi tidak menggagirkan tiap lahir tidak radikal tidak rasis ikut mencerdaskan kehidupan bangsa tidak minta sedekat tercait pertanyaan terakhir itu saya mungkin ada lagi ketika apa namanya paling tidak yang saya tahu itu ada gurunya bapak selama ini saya mengajarkan bapak saya sendiri bapak bapaknya belajar dimana katanya dia yang bertahanan begitu ya berarti kalau dari sisi akuliasi kan ada yang namanya aliran itu kan opsional itu kan kebebasan beragama itu kan jadi saya tidak mau kita akan tahu tidak bisa bicara kita bicara yang yang fakta-fakta nanti dibilang ini surga ini malekat ini jadi malekat ini ada nabi kejir korak mau duluan puasa mau duluan tidak itu pemerintah nah saya kan tidak mau puasa saya itu pemerintah hari raya saya itu pemerintah sholat berjamaah jangan panggil ustad saya kan bukan gurunya oke saya tidak salah yang salah sholat di dalam pelajaran saya di luar sana yang penting sholat salah salah atau benar urusan Tuhan dosa kan belakangan santri yang dilarang sholat sebelum suci itu bapak mempunyai saya dari kecil itu diajarkan sholat dilatih tubuhnya santri di dalam suci semua baru sholat tidak begitu ada batasannya itu ada tahapnya semua itu diajarkan bagaimana sholat yang benar tidak boleh dilarang sholat walaupun dari yang sekecil-kecilnya semua anak-anak suci tidak ada dosanya semua anak-anak tidak berdosa termasuk anak santri termasuk anak bapak mungkin maksudnya tidak boleh ada skripsenya mengatakan sholat itu ketika sudah suci secara kesimpulan itu kalau itu tidak ada yang salah dari sisi kemampunnya mungkin saya butuh data bukan data yang dimasukkan yang mana berhudhu itu itu dimulai dengan wudhu sebelum wudhu istinjak sebelum istinjak islam sebelum islam bersahadar itu kan makanan itu opsional iya kalau ibu mau makan binatang itu kan masing-masing ibu mengirim saya supaya mengatakan ibu itu tidak suci itu kalau saya makan binatang saya tidak suci ibu mengarahkan saya mengalahkan ibu ibu kan orang akademis kalau saya tidak sekolah tapi saya tidak menyerang pribadi ibu mau mengirim opini saya supaya saya mengatakan bahwasannya kalau ibu tidak makan binatang berarti tidak suci itu kan statement saya mana mau begitu masing-masing kalau menurut kita boleh makan binatang menurut saya siapa yang mau sehat makan yang sehat berpikir yang sehat apakah harus dibukur apa harus ini jangan kuat-kuat pukulnya pukul hatinya pukul jiwanya supaya dia ingat sholat nenekmu yang saya dari mulai lahir sehingga dia kembali cahamatullah tidak pernah meninggalkan sembahyang apalagi saya dicuruh tidak sembahyang bapak saya kiai besar bapak saya ulama besar ini ada ritual ritualnya tidak ada ya ada ritual ada apa ritualnya makan yang bersih tidur yang bersih beristirah yang bersih itu ritual kami pak bukan bakar-bakar kemenyang ini tak bisa maksud tidak ada yang saya terlihat ada pula bikin-bikinan makanan taruh di bawah justru itu kedatangan kami karena di media itu kan berada berita begitu kembali ke verifikasi ke bapak bisa verifikasi dari mana dia dapat itu napan curi itu ambil foto sembahyang tapi saya ambil mas foto-foto jadi sekarang usahkan orang saya ini kan saudara saya semua tapi kalau masuk tanpa izin pak memang saya dibenarkan untuk mendindak ini bukan tempat umum kalau dimong boleh semarang masuk di saya kira untuk kunjungan kami saya dan pagi ini banyak sekali baik terkenal sekali saya lihat bagus itu makan tidak minum tidak dari pagi saya makan makan saya makan ikan pak daging pun saya makan banyak sama istri saya tadi malam baru harus makan lagi makanya itu justru itu berita yang beredar itu tidak makan ikan ini yang dilarang ayam itu pak memang dilarang dimakan haram itu ayam sapi juga haram ya mesti disembeli dulu masak ulat-ulat mau dimakan ada dagingnya yang telah diolah itu tidak boleh juga dimakan daging harus dimasak dulu mau dimakan mentah-mentah yang sudah diolah makanya mereka itu bawa telinganya itu satu kalau saya telinga saya empat justru kita kelarifikasi kesini kita minum kopi di Tosya sementara sementara sebuah yayasan pendidikan Nur Mutiara Mak Rifatullah yang berada di kawasan Goa Sulawesi Selatan disebut mengajarkan aliran sesat akibat tuduhan tersebut pimpinan yayasan menghentikan sementara aktivitas di dalam yayasannya akibat dituduh menganut aliran sesat sang pimpinan yayasan pun terpaksa menghentikan sementara aktivitasnya lalu kalian semua mengatakan mengikutikan saya ini sesat dia tidak pernah datang ke sini tidak pernah tidak pernah ketemu sama saya lah dia dapat data saya sesat ini di mana apakah pihak MUI pernah datang ke sini apakah MUI pernah mengetahui apa yang saya ajarkan apa dia pernah mempelajari apa yang saya ajarkan apa dia pernah mengikuti apa yang saya ajarkan apakah dia pernah lihat channel di youtube saya apa pernah dia mendengarkan di channel youtube saya kenal saja tidak lihat saja tidak dengar saja tidak lalu menuliskan memfatwakan gambar gedung sesat apanya yang sesat ya tanya sama MUI harusnya kalian itu verifikasinya ke MUI bukan ke saya saya sendiri tidak tahu apanya yang sesat malah dituduh saya tidak 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 sulat Kepala Kantor Wilayah atau Kakan Wil Kemenak Sulawesi Selatan Khaironi ikut angkat bicara pihaknya telah menurunkan tim untuk mengklarifikasi ajaran yang diduga sesat dan telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak namun belum mendapatkan hasil final mempunyakan solusi yang terbaik dan kami sedang melakukan proses-proses kesehatan kesehatan proses kesehatan kita sedang membutuhkan apa-apa yang memperkenalkan baik dari teratur maupun membutuhkan 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 memang ini tidak membutuhkan waktu yang cepat untuk kesabaran kita semua karena sistem dialogis dan kita mempunyai perpunyakan untuk memperkenalkan untuk kita memperkenalkan yang lain selesai yang kita memperkenalkan bagaimana kita mempunyai kearasan dan bagaimana saya sebelumnya viral di media sosial tentang adanya ajaran bab kesucian diayasan Nur Mutiara Makrifatullah Goa ajaran bab kesucian sendiri dianggap sesat karena mengharamkan pengikutnya makan daging ikan dan minum susu serta mengajarkan tidak sholat lima waktu dari kabupaten goa dan makasar sulawesi selatan idris tajanang wawan setiawan tv1 mengabarkan karena ini memang sudah jadi perbincangan sekarang saya akan hadirkan apa yang dikatakan oleh menteri agama terkait diduga aliran sesat di goa yang dinamakan bab kesucian pemirsa ya ini apa yang dikatakan oleh menteri agama kita verifikasi dan kualifikasi penting agar langkah ini ditindak lanjuti yang diambil benar-benar berdasarkan informasi sebenar-benarnya selanjutnya diajak berdialog dan menteri juga menegaskan perlu digali lagi sumber keyakinan mereka dari mana dan apa argumentasinya menarik pemirsa dalam posisi ini saya tidak berusaha untuk menyudutkan karena dari pendiri dari aliran ini memang tidak mengaku bahwa alirannya sesat itu yang akan langsung kita konfirmasi saya sudah menghadirkan dua pihak di sini saya sudah melihat Kiai Haji Muammar Bakri yang merupakan sekretaris MUI Sulawesi Selatan Assalamualaikum Wr. Wb dan saya juga sudah melihat Bapak Ahmad Minallah Al-Hadi pendiri bab kesucian atau Bapak Hadi Minallah selamat malam Assalamualaikum Pak Hadi Ya Waalaikumsalam Baik Sekarang saya minta dulu pendapatnya Pak Hadi karena begitu banyak informasi yang beredar bahkan statement dari MUI di Sulawesi Selatan atau Goa ajarannya Bapak disebut aliran sesat seperti apa klarifikasinya? Ya seharusnya klarifikasi itu ditanyakan kepada yang menudukan kalau mau klarifikasi ke saya klarifikasi tentang apa yang saya ajarkan jadi bukan bukan ke saya klarifikasi sesat itu ditanyakan sesat itulah yang harus mengklarifikasi kalau mau klarifikasi ditanyakan ke saya apa yang saya ajarkan baru klarifikasinya ke saya saya kan tidak mengajarkan yang sesat saya mengajarkan bab kesucian justru diklarifikasi apa yang saya ajarkan kan begitu baik oke saya tangkap Bapak tidak mengaku ajarannya sesat sekarang saya ingin Pak Kiai Muamar Pak sebenarnya apa alasan poin-poin mana sehingga MUI mengatakan bahwa ajaran Pak Hadiminallah ini sesat Pak ya baik bismillahirrahmanirrahim jadi ini diawali dari pertanyaan dari salah seorang jamaah melalui website yang sudah disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Surah Selatan kami ada rubrik untuk berkomunikasi hal-hal yang terkait dengan sosial keagamaan masyarakat boleh menanyakan langsung kepada Majelis Ulama Indonesia Surah Selatan melalui MUI menjawab nah salah satu penanya dari jamaah itu jelas nomornya dan asalnya itu menanyakan tentang Majelis ini jadi kelompok yang disebutkan dalam pertanyaannya untuk minta klarifikasi yang pertama bahwa mengharamkan makanan dari daging ikan dan susu yang kedua boleh tidak melaksanakan sholat lima waktu maka berdasarkan pertanyaan itu tentu jawabannya adalah kalau merujuk kriteri yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat kriteri itu ada 10 maka 2 poin ini ini sudah masuk dalam kriteri yang sudah ditetapkan oleh Pusat baik Pak Muamar mohon maaf saya potong Pak Muamar mohon maaf supaya diskusi kita ini benar-benar tepat sasaran saya minta maaf saya ingin langsung klarifikasi dengan Pak Hadiminaullah benar tidak Pak bahwa aliran Bapak mengharamkan daging ikan dan susu dan boleh tidak melaksanakan sholat benar itu melarang orang sholat itu tidak akan pernah subs tidak akan pernah terjadi kalau mau melarang orang sholat sholat itu kan di masjid kalau mau melarang orang sholat hancurkan masjidnya baru itu melarang orang sholat selagi masjid tidak dihancurkan sholat itu tidak bisa dilarang itu pentakan menghancurkan ibadah hancurkan gerejanya menghancurkan agama nasrani hancurkan gerejanya hancurkan ibaranya maka itu ibadah tidak akan pernah terjadi lagi langsung di titik hancurnya jadi orang yang mau menghancurkan atau mau melarang sholat itu itu tidak bisa dilarang contoh minuman keras penjual minuman keras itu tidak bisa dihancurkan abriknya yang dihancurkan itu lah sukses melarang orang minuman keras baik sekarang saya minta tanggapi Pak Moamar Pak Moamar ketika ada laporan menganjurkan tidak makan daging dan juga ikan bahkan juga boleh tidak sholat itu sebenarnya hanya pengakuan atau memang benar-benar terbukti ada ajaran seperti itu MUI sudah cek belum? jadi pelapor kami hubungi nomor teleponnya lalu menyampaikan kondisi keluarganya ternyata memang istri yang bersangkutan menjadi jamaah tetap dari pengejian ini dan di rumahnya katanya sudah tidak masak ikan daging dan seterusnya itu hanya makan sayur-sayuran saja dan banyak poin-poin yang disampaikan termasuk istrinya itu sudah tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu oke baik ya sekarang saya langsung minta klarifikasinya Pak Hadi bagaimana muridnya Bapak tidak makan daging, ikan, dan susu dan tidak sholat ini dari ajaran Bapak atau bagaimana? saya yang saya larang itu tidak boleh makan darah itu ada di youtube saya tapi melarang makan ikan makan ayam makan daging itu hak aja manusia tidak boleh diterapkan kepada individu ada pun untuk pribadi itu boleh kalau untuk hal yang ramai itu tidak boleh termasuk anak didik itu hak aja nah saya mengajarkan pola makan hidup yang sehat gizi yang baik mendapatkan tubuh jasmani yang baik dari makanan tidak ada hubungannya dengan Islam oke ya saya tidak mengajarkan saya mengajarkan pola hidup sehat makan sehat pikiran sehat otak sehat itu baik Pak saya tegaskan lagi jadi berarti di ajaran Bapak kalau memakan hewan yang ada darahnya seperti ikan boleh gak boleh kenapa gak boleh meskipun ada darahnya ikannya 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 yang tidak dibetarkan yang tidak ditertak dengan dimakan kotoran ikan yang makan yang bersih itu boleh dikonsumsi ikan yang memakan kotoran najis itu tidak boleh dikonsumsi haram karena ikan itu memakan yang kotor apabila ikan dimakan oleh manusia maka manusia itu dijangkiti penyakit begitu juga hewan hewan yang makannya tidak baik itu menjangkitkan atau membawa penyakit kepada manusia yang memakan hewan itu itu yang saya lakukan bukan semua daging Pak Kiyai kalau begitu benar tidak Pak Kiyai ya jadi mengharamkan atau tidak membolehkan makanan yang dihalalkan itu saya kira ini sudah masuk poin mengarah kepada kriteria yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ya memang informasi yang kami terima bahwa larangan itu hanya ditujukan kepada pengikutnya dan tidak di kepada seluruh masyarakat umum nah kejadiannya bahwa pelapor yang bersangkutan ini kejadian di rumahnya ya seperti itu dan dianggap sudah meresahkan jadi sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar ternyata sudah mengeluarkan maklumat jadi MUI Tanah Datar itu sudah mengeluarkan maklumat pada nomor 503 tahun 2022 baik Pak Kiyai baik Pak Kiyai ditahan dulu nanti saya sesaat lagi pemirsa Anda harus tetap menyaksikan apa kabar Ninsya Malam karena ada yang saya mau tanya kepada Pak Adi Minyaullah bahwa dugaan bahwa aliran Bapak pun sudah dianggap sesat oleh pemerintah di Malaysia karena memang sudah merebak di Langkawi bahkan ada satu siaran Youtube yang mengatakan bahwa Bapak menyebutkan nama Allah ada 100 menolak hadis menolak israq mi'raj dan mengatakan menyembah Allah hukumnya kafir sesaat lagi sekarang saya akan klarifikasi langsung dengan Pak Hadi Pak Hadi sebenarnya ada yang sempat menyebutkan bahwa ajaran Bapak ini sudah disebut sesat di Malaysia bahkan ada potongan-potongan Bapak ketika berdakwa menyebutkan Bapak mengaku bahwa Bapak kafir dan asma ulusna atau nama Allah ada 100 Pak gimana Pak eh tidak ada mengatakan saya itu bukan beragama Islam itu what itu Bu yang saya katakan saya bukan Islam itu Bu itu ada maksudnya apa Pak maksudnya apa Pak itu kan kepercayaan Islam itu kan agama boleh dimiliki semua orang masa saya mau dipanggil-panggil Islam saya Adi Minam Bang Hadi jangan panggil saya Islam mau gak saya panggil-panggil Islam oke kalau Bapak menyebutkan bahwa nama Allah ada 100 mana ada nama Allah ada 100 nama Allah ada 99 ada di Al-Quran oke aliran Bapak disebut sesat di Malaysia itu terserah di Malaysia di Mu'id ya boleh Pak Mu'amad selain di Malaysia itu Mu'id Datar karena Datar itu sudah mengeluarkan maklumat jadi poin-poinnya sudah jelas kita Majelis Ulama Indonesia ini manhaj kalau menjatuhkan EJT hatnya itu sama jadi ketika Pak Adi ditahan dulu Pak Mu'amad Pak Adi Pak Adi ditahan Pak Mu'amad bagaimana Pak Mu'amad boleh dijawab berdasarkan di Malaysia jadi ya ini selain di Malaysia Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar Sumatera Barat itu sudah mengeluarkan kesesatan dalam bentuk maklumat sekalipun belum bentuk fatwa dan ketika Majelis Ulama Indonesia di salah satu wilayah Indonesia ini sudah mengeluarkan maka ya karena kita manhaj kiki kita sama maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Selatan itu hanya penguatan saja dari Majelis Ulama Tanah Datar Sumatera Barat baik Pak Kiai akan berdialog tidak dengan Pak Adi disini karena Pak Adi juga mengatakan belum ada dialog kami kami sangat menerima jadi kita buka dialog dari semua pihak terutama dari Pak Adi kapan kira-kira Pak? ya tinggal menunggu waktu saja karena Majelis Ulama Indonesia Sopoten Goa ya Kesbangpol itu sudah mencari waktu untuk Pak Adi tapi siap bertemu MUI juga ya Pak Adi ya siap iyalah baguslah kalau gitu baguslah baik terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Muhammad ya bagaimanapun juga Pemirsa ya terima kasih Pak Adi Pak Adi masih berapi-api nih ya baik terima kasih Pak Adi atas waktunya bagaimanapun juga Pemirsa jangan terlalu responsif dengan hal ini kita tunggu untuk bagaimana nanti MUI akan berdialog langsung dengan pendirinya Pak Adi untuk melihat duduk perkara ini seperti apa benarkah sesat atau tidak Pemirsa salam salimna bihaki ahmad minallah amin Allah wa kurja al-haq wajah talbatin innalbatin kana jauh puluh puluh